Pemilik akun konten dewasa di aplikasi OnlyFans, Dea OnlyFans, ditangkap tim Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Dea ditangkap terkait dugaan penyebaran konten pornografi yang dilakukannya. Bagi sobat VDVC yang belum tahu, aplikasi OnlyFans adalah sebuah konten layanan berlangganan. Pembuat konten dapat memperoleh uang dari pengguna yang berlangganan konten mereka dalam aplikasi tersebut. Nama Dea OnlyFans viral usai dirinya diundang ke podcast Close the Door Dediko Buzer. Dalam podcast tersebut, Dea dan Dediko Buzer membahas tentang aplikasi OnlyFans yang disebut kerap memperjualbelikan konten dewasa. Tak lama usai diundang ke podcast Dediko Buzer, nama Dea OnlyFans pun menjadi trending topik di Twitter. Banyak warga net yang penasaran dengannya. Kecanggihan teknologi saat ini membuat seseorang mudah mengakses konten pornografi hingga menjadi candu. Padahal kecanduan pornografi ini bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh kita, karena mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius. Kerusakan otak tersebut bahkan sama dengan kerusakan otak pada orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan tinggi loh sobat VDVC. Kerusakan otak yang dimaksud adalah Prefrontal Cortex atau PFC, yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam otak manusia. Bagian otak ini berfungsi untuk menata emosi, memusatkan konsentrasi, memahami dan membedakan benar dan salah, mengendalikan diri, berpikir kritis, membentuk kepribadian hingga berperikulaku sosial. Dr. Haikal Ansari juga membeberkan bahaya nyata dari kecanduan pornografi. Berikut penjelasannya. Film biru atau film bokep adalah sesuatu yang mesti kita jauhi. Kenapa? Karena kalau kita menonton film biru atau film bokep, kita akan mempertanyakan seksualitas kita. Kita akan membandingkan dengan yang ada di film biru. Misalnya, kok punya dia lebih besar? Kok punya dia lebih merah? Dan sebagainya. Dan ini tentunya sudah ada penelitiannya. Mereka yang menonton film biru atau film bokep, satu minggu sekali, maka dalam jangka waktu 10 tahun, akan terjadi gangguan pada fungsi eksekutif yang ada di otak bagian depan. Kita tahu bahwa fungsi eksekutif yang ada di otak bagian depan berperan penting untuk membuat kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan juga berperan penting untuk membuat kita dapat memutuskan suatu hal dengan cepat. Nah, kalau fungsi eksekutif kita terganggu, maka akan menyebabkan kita terganggu secara fisik dan emosional. Kalau kita ingin mendapatkan referensi bagaimana melakukan hubungan seksual, maka belajarlah dari mereka yang punya kompetensi. Contohnya dari seksolog atau dokter yang punya kompetensi di bidang seksologi. Dan jangan sekali-kali mencari referensi dari film biru atau film bokep. Apabila seseorang mengalami kecanduan pornografi, kerusakan otak yang sudah ditimbulkan dapat dipulihkan melalui berbagai terapi. Sedangkan kecanduan yang terjadi dapat dihentikan dengan pendampingan keluarga dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan psikolog. Namun langkah awal untuk mengurangi kecanduan pornografi bisa dimulai dengan mengubah gaya hidup. Cobalah untuk mencari hobi yang menyenangkan atau melakukan kegiatan di luar ruangan yang disukai. Hal ini bisa mengalihkan perhatian seseorang dari konten pornografi. Stay safe and healthy! Sampai jumpa di Health Today berikutnya.